Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih para penonton yang sudah setia dan mampir di channel youtube saya Dongkrak Botol Channel Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengukur serta mengecek Gulungan kipas angin jenis Miyako Apakah masih berfungsi atau tidak Bagaimana caranya Kita lihat dulu spesifikasinya Ini adalah gulungan untuk kipas angin jenis Miyako KST 18RC Disini ada nomor serinya Masih asli Dan kebetulan saya lepas ini untuk tutorial Cara pengukurannya bagaimana Jadi apabila ada kerusakan di rumah Kerusakan kipas angin Kita bingung menentukan bagaimana cara mengukur dan mengeceknya Disini saya akan berbagi tips tentang cara pengecekan dan pengukuran gulungan Yang perlu kita siapkan Obeng plus Kita siapkan untuk membuka Lok pengunci di atas gulungan ini Kita kendorkan skrupnya terlebih dahulu Sampai benar-benar dia lepas Kita tarik ke atas Hati-hati Di dalamnya ada skrup penguncinya Kita simpan baik-baik Supaya nanti ketika memasangnya tidak terjecer ataupun hilang Kemudian di bagian belakang penutup cover gulungan ini Ada skrup juga Kita kendorkan Untuk membuka covernya Skrupnya lumayan panjang ini Untuk bagian belakangnya Kemudian cover sudah bisa kita buka Dengan cara menariknya ke belakang Langsung terlihat gulungan Dari kipas angin ini Dan di kipas angin ini kapasitornya ada di dalam ya Untuk informasi pada video sebelumnya Kita sudah Berbagi tips tentang cara mengecek dan mengukur kapasitor Nah untuk para penonton yang belum sempat menyaksikan video cara pengecekan dan pengukuran kapasitor Ada di channel dongkrak botol pada video sebelumnya Silahkan ditonton videonya Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan tombol notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari dongkrak botol channel Di gulungan ini banyak sekali debu Jadi kita bersihkan terlebih dahulu Dengan menggunakan kuas Debu-debu yang ada di dalam gulungan ini Supaya putaran kipas angin itu Berputar secara maksimal Dan tidak mengganggu kerja dari Putaran kipas angin tersebut Kita bersihkan terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Setelah dirasa cukup bersih Kita akan langsung ke bagian kabelnya Di sini kalau kita perhatikan Ada 4 buah kabel dengan warna yang berbeda Di sini perlu para penonton perhatikan Jadi 4 kabel ini Masing-masing ada fungsinya Nanti saya akan jelaskan Bagaimana cara mengukur dan menentukan kabel ini Pertama kita lihat kabel yang di kapasitor Kabel yang dari kapasitor ini Ada yang berwarna merah dan berwarna abu-abu Di sini sudah terjawab Kita ingat-ingat Jadi 2 kabel ini kita akan gunakan Untuk mengukur dan mengecek Apakah gulungan ini masih berfungsi atau tidak Jadi diingat-ingat ya 2 kabel ini yang berwarna merah dan abu-abu Kita cari di 4 kabel yang di sini Nah di sini kita gunakan untuk mengukurnya Kita pisahkan dulu dari 4 kabel ini Kabel yang berwarna merah dan abu-abu Untuk mempermudah dalam mengukurnya Kemudian kita akan menyiapkan Kita menyiapkan multimeter digital Kita posisikan multimeter di lambang hambatan Atau lambang ohm Kemudian kita kaitkan kabel yang berwarna merah Dari gulungan ke kabel merah yang ada di multimeter Nah untuk kabel yang berwarna abu-abu Dari gulungan tadi Kita akan kaitkan Ke kabel yang berwarna hitam Di multimeter Hasil pengukuran sudah bisa kita lihat di multimeter Jadi kesimpulannya Apabila masih ada nilai hambatannya Berarti gulungan ini masih bisa kita gunakan Namun apabila hasil pengukuran kita pada multimeter Tidak menunjukkan hambatan Atau nilainya 0 Maka gulungan ini rusak Sudah tidak bisa digunakan Dan harus kita gulung ulang Demikianlah cara mengukur dan mengecek Serta menentukan gulungan masih berfungsi bagus atau tidak Semoga video ini bermanfaat Dan tunggu video kami selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh